Rakyat sudah muak, gerakan penolakan pada Gibran terus menjadi bola salju dan pada saatnya akan pecah. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal. Gerakan penolakan pada Gibran makin melewas, ribuan mahasiswa gelar aksi mimbar demokrasi di Makassar. Gibran makin tak berkutik, Pak Lurah panik? Aksi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM melalui mimbar demokrasi terus disuarakan oleh elemen mahasiswa dan rakyat di berbagai daerah. Seperti yang dilakukan ribuan orang yang tergabung dalam mahasiswa bersama rakyat, Selamatkan Demokrasi Indonesia melakukan aksi mimbar demokrasi di halaman kampus STIE APKOM Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 17 Desember 2023. Dalam aksinya, ribuan mahasiswa tersebut menggunakan topeng Gai Fokus yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan. Mereka mengemas acara ini dalam bentuk panggung rakyat. Aksi ini melibatkan 12 kampus terkemuka di Makassar, selain mahasiswa, sopir angkot, PT-PT, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu juga terlibat dalam mimbar demokrasi ini. Salah seorang inisiator mimbar demokrasi Makassar, Aspar Muin menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK No. 90-PUU Strip Romawi 21-2023, mengejutkan publik yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dia menambahkan reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi demokrasi masih dianggap jalan di tempat bahkan banyak pihak yang menilai mengalami kemunduran. Dalam kegiatan mimbar demokrasi ini, turut melibatkan seniman mural dan bank ternama di kota Daeng, kapal udara dan Makassar Uye. Terlihat juga hadir komunitas Vespa dan sopir angkot dan bentor juga menghadirkan tokoh publik untuk memberikan orasi kebangsaan. Selain panggung rakyat diisi dengan orasi dan penampilan seniman, AMPDS membagikan topeng V4 Vendetta kepada peserta sebagai simbol perlawanan. Penolakan-penolakan ini tentu menjadi bukti ketidaksetujuan dan ketidaksukaan masyarakat kepada penguasa yang mengorbankan demokrasi demi sang anak maju sebagai cawapres. Gerakan ini tentu akan terus menjadi bola salju dan pada saatnya akan pecah. Gibran sebagai salah satu aktor yang melakukan hasil proses pelemahan demokrasi ini juga akan panik, rekayasa, kelicikan, dan juga ketidakadilannya menjadikan dia ditolak di seluruh penjuru negeri. Bukan hanya kekalahan di Pilpres saja, tetapi kekalahan menarik hati masyarakat untuk bersimpati kepada keluarga Gibran juga akan pupus. Gibran akan dicap sebagai perusak demokrasi terparah sepanjang sejarah bangsa ini. Dan tentu Pak Lurah juga akan panik karena kinerjanya selama ini hangus karena ulah keluarganya sendiri. Gibran memang tidak pantas menjadi cawapres RI saat ini. Mayoritas masyarakat meyakini bahwa Gibran belum berpengalaman untuk diajukan menjadi calon RI 2 karena baru sebentar menjadi wali kota Solo. Kita tahu bahwa Solo bukanlah provinsi, melainkan hanya kota kecil yang terdiri dari beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, juga kondisi masyarakat yang cenderung adem ayem. Keberadaan Gibran yang tampak atau dikesankan hebat juga sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai anak presiden RI yang membuat banyak proyek bantuan, juga dana hibah mengalir dengan deras dan bisa dipakai membangun banyak infrastruktur di kota Bengawan itu. Mungkin jika status Gibran bukan anak presiden, maka ceritanya akan lain. Memang banyak yang bikin narasi bahwa Gibran itu orangnya fair karena dia sering ngomong kalau semuanya tergantung sama pendapat rakyat. Tapi itu namanya bodoh karena sudah jelas-jelas rakyat Indonesia menolak Gibran yang dicalonkan dengan jalur MK. Mengangkangi undang-undang yang buat saya ini harus ditindak tegas. Jangan sampai negara ini runtuh karena konstitusinya dikangkangnya dengan jalur nepotisme ini. Negara harus terus berdaulat, adil, dan makmur. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Prabowo sendiri mengaku bahwa ia tak ingin mendapatkan jabatan. Prabowo juga ingin aktif sebagai anggota MDS. Oleh karena itu, Prabowo memberikan sumbangan 15 miliar rupiah ke kooperasi MDS. Bawas lu kok diam? Misalnya kasus perubah karta, yang kemudian ada salah satu paslon yang menyampaikan mau memberikan sumbangan ya? Iya. Nah itu saat ini sedang dalam kajian kami, dalam penelusuran. Karena kami pun menunggu laporan hasil pengawasan. Kemarin kami sudah memintakan laporan hasil pengawasan jajaran penguas pemilu. Lalu kami akan melakukan analisa terhadap LHP ini. Tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Perlombatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin, saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan, saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Terus membuat pasangan Prabowo-Gibran itu panik luar biasa. Mereka itu didukung oleh istana, didukung oleh logistik yang luar biasa besarnya. Bahkan kabarnya, mereka juga didukung oleh aparat negara. Tapi ternyata sulit untuk bicara bahwa Pilpres 2024 ini hanya satu putaran. Dan ini buat pasangan Prabowo-Gibran itu sangat berbahaya. Karena kalau Pilpres ini masuk putaran kedua, maka potensi Prabowo-Gibran itu kalah menjadi sangat besar. Karena peluangnya menjadi 50-50 dengan pasangan lainnya. Apalagi kebuangan rakyat karena kecurangan di Mahkamah Konstitusi, karena intimidasi, karena politik dinasti itu semakin besar. Dan menumbangkan Prabowo-Gibran sudah bukan lagi karena Pilpres ini adalah kompetisi. Tetapi bagaimana menumbangkan kekuasaan Jokowi yang makin kesini, makin terlihat berat nafsu kekuasaannya. Sehingga dia mengalalkan segala cara. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Bawaslu klaim akan dalami soal Prabowo beri modal 15 miliar rupiah ke kooperasi di Karawang? Yakin? Saya kok ragu, Bawaslu gak akan berani karena ada pangeran. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Loli Suhenti, mengatakan pihaknya melakukan pendalaman terkait calon presiden atau capres nomor urut 2 yang memberikan modal kepada sebuah kooperasi di Purwakarta, Jawa Barat. Loli memberikan penjelasannya saat ditanya apakah pemberian modal tersebut termasuk dalam kategori money politik pada masa kampanye pemilihan umum atau pemilu. Menurut Loli, pihaknya masih menarik data bagaimana laporan pengawasannya dan lain sebagainya. Maka dari itu, ia akan melihat dan mengkaji karena sesungguhnya aturan soal dana kampanye sudah jelas. Sementara itu, saat ditanya apakah boleh seorang peserta pemilu memberikan uang dengan nominal besar, Loli mengatakan bahwa Sluh tetap akan melakukan kajian terlebih dahulu. Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kooperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS Kok Purwakarta pada Jumat 15 Desember 2023. Pengukuhan tersebut dilakukan saat Prabowo menghadiri Silaturahmi Nasional Kooperasi MDS Kok 2023 tersebut. Usai dikukuhkan, Prabowo langsung memberikan modal sebesar 15 miliar rupiah. Prabowo mengatakan dirinya tidak ingin menganggap kehormatan besar yang diberikan ini sebagai jabatan semata. Menteri Pertahanan tersebut ingin ikut serta untuk kemajuan komunitas kooperasi dengan membantu pemberian modal. Hal ini langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Ia menilai bahwa Sluh tidak akan bisa berbuat apa-apa, semua aman selagi ada pangeran. Melihat hal seperti ini, kira-kira gerombolan basar penculik yang mulutnya sudah disumpal cuan itu bisa menjelaskan gak? Karena Prabowo sendiri mengakui bahwa ia tak ingin mendapatkan jabatan. Prabowo juga ingin aktif sebagai anggota MDS. Oleh karena itu, Prabowo memberikan sumbangan 15 miliar rupiah ke kooperasi tersebut. Wakil Ketua Mumpartei Gerindra, Ferry Juliantono, juga tidak memungkiri. Kerjasama dan dukungan terhadap kooperasi MDS merupakan bagian dari upaya Prabowo Gibran untuk menggait suara pemilih perempuan atau generasi Y, milenial, dan generasi Z. Sasaran utama dan anggota kooperasi tersebut merupakan bagian dari generasi Y dan Z, yang merupakan kelompok pemilih dominan pada pemilu 2024. Ketua Dewan Pembinaan DSCUP Rini M. Sumarno bahkan dengan tegas meminta memilih yang berkomitmen pada pemerataan ekonomi melalui penguatan kooperasi dan perluasan pembiayaan ultramikro. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai satu-satunya pasangan yang memiliki visi dan misi tentang kooperasi yang paling konkret. Pengakuan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan pernyataan Ketua Dewan Pembinaan DSCUP di atas membuktikan bahwa memang ada upaya Prabowo untuk menggait suara.